Yang juga jadi sorotan saudara bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan Muhaimin Iskandar mengaku optimistis akan menang telak di Jawa Timur pada pilpres mendatang. Menurut Cahimin, hal ini tak lepas dari fanatisme NU dan PKB yang sangat tinggi. Pernyataan itu dilontarkan Muhaimin usai menghadiri pabean bersolawat di Kabupaten Sidoarjo. Cahimin menyebut fanatisme PKB dan NU yang semakin tinggi menjadi modal bagi Anies Baswedan dan dirinya untuk bisa menang telak di Jawa Timur pada pilpres 2024. Optimismenya juga didukung lewat survei internal yang dilakukan Polmark Indonesia. Menurut hasil survei, pasangan Anies Muhaimin unggul mutlak di Jawa Timur. Jadi Alhamdulillah, lihat aja fanatisme PKB semakin tinggi, fanatisme kepada NU juga tinggi. Dan ini modal dasar kita, insya Allah Jawa Timur, amin menang. Soal survei yang amin masih di belakang? Surveinya siapa? Versi siapa? Tergantung surveinya banyak sekali. Tergantung pesanan. Kita survei bersama Pak M untuk kepentingan internal kita, Polmark ya. Masa pula sangat bagus. Kita menang.